Intro Apa yang dimaksud dengan mujahadah? Sebelum mujahadah diawali sholat hajat bersama Apa yang seperti itu ada tuntunannya? Saya belum tahu itu, sholat hajat kamu sudah tahu, sholat hajat tadi ya, sholat hajat kemarin sudah dikeluarkan Blosur sebelum ini, ya akad yang lalu ya, sudah dikeluarkan tentang tuntunan sholat hajat Sholat hajat itu ternyata tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW Tidak ada hadis yang kokeh mendukung tentang jahlahnya sholat hajat itu tidak ada Apalagi tadi kamu menyebut mujahadah itu sholat hajat bersamaah, bersamaah Nah yang kamu maksud, yang kamu tanyakan mujahadah itu maksudnya apa mujahadah itu? Kalau mujahadah itu adalah upacara-upacara tertentu terus itu itu saya belum tahu dalirnya Kalau mujahadah dalam arti bersungguh-sungguh Waladina jahadu fina lanah dianahum subulana Ini orang yang sungguh-sungguh menempuh melaksanakan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah dengan sungguh-sungguh Allah membentangkan jalannya itu Jahadah itu artinya bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan aturan Allah dan Rasulullah dengan sungguh-sungguh Nah kalau itu Allah memberi jalan, tidak ada jalan buntu Kalau memang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan itu Allah pasti akan membentangkan jalan yang bisa ditempuh Kalau mujahadah terus kemudian ada tata-tata-tata-tata-tata-tata tertentu saya belum tahu Mujahadah harus membaca ayat-ayat ini setian ribu kali Membaca apa seratus kali sholat harus berapa rekaat Belum tahu, apalagi itu ditutup dengan berjamah sholat hajat Tadi sholat hajat itu sendiri tidak ada tuntunannya yang sokheh itu Kok malah berjamah Saya belum tahu, kemarin sudah dikemukakan hadis yang mengenai sholat hajat itu dasarnya tidak kuat Tidak boleh dijadikan pegangan Terima kasih sudah menonton!